Shalom Bapak Ibu Tuhan Selamat sore Semuanya terlihat Pada sore hari ini Saya berserta jemaat Sedang Kerja bakti Untuk pembangunan pastori kami Doakan Bapak Ibu Biar pastori kami Cepat bisa tersesaikan Sehingga bisa Berpakai Dan bisa tentunya menunjang Pelayanan kami selanjutnya Untuk masuk ke beberapa tempat Melebarkan sayap kami Untuk pelayanan ke tempat-tempat Yang lebih dalam lagi Sedara Sedara ku di belakang juga ada Ibu-ibu yang mempersiapkan makanan Untuk bapak-bapaknya Dan semua yang sedang Kerja bakti sedara Termasuk disini Ada Bapak-bapaknya Sudah kerja bakti Nah ada disitu Cumaat Tuhan Ada Bapak Simpa Sedang Ngaduk semen Beliau daya Bukan daya Iban ya Daya Ahe Ada Bapak Gembala Cita Silvario Beliau juga memasang Bataku Sedara Sudah mendapatkan Setung 2-4-5-5 baris Bapak Gembala Cita Bapak Silvario Sebelah juga ada Bapak Javier Untuk menekan Biaya pengeluaran Untuk okos tukang Jadi Jemaat dan kami semua Kerja bakti sedara Jemaat dan kami semua Terima kasih Ibu-ibunya Juga Ya sebentar Itu dipancang juga Tiga Tiga Ya disitu Bersi dua itu Yang bagian depan ya Disini Kita Pakai Air hujan Air hujan Bapak Ibu Kita semua seruat sederhana Disini ya Ya Tetap bersyukur saja Dan saat ini Ada sayuran Yang sedang dimasak Nih Ada sayuran Ya begini Bapak Ibu Masih belum ada dapur Untuk masak Kesegiatan dan sebagainya Kita Masak-masak di luar Masak apa Ibu Ibu memameng Masak apa Masak bubur Masak bubur Bubur pedas Alak-alak Kalimantan Disini Sayurannya Macem-macem Ada Kecambah Ada Kecambah Ada Sayur Pakis Sayur pakis Sama sayur paku Sama ya Oh Alias sayur paku Atau pakis Ada wortel Ada wortel Disini juga Ada Ada ikan teri Ada jagung Mani Disitu juga ada Beras yang sudah disangrai Dan juga ada Kelapa yang sudah diparut Pak Ibu Nah Seperti ini penampakannya Nanti semuanya Sayur-sayuran Dicampur Disitu semua Semuanya serba Mandiri Puji Tuhan Bayangkan Teretan Pelayanan DM ini Awalnya Cuma satu jiwa Satu jiwa Semuanya Tuhan Sertai Semua Tuhan Memberkati Dengan ketulusan Hati Jika melayani Di Pedalaman ini Kita lihat Waduh Kok cuma sisa satu Ini gimana Aduh Adalah Kue maling kundang Maling kundang Kue lopet Kue lopet Jadi Teretan Semuanya Disini Pelayanan itu Semuanya Serba Depan Diri Dan Puji Tuhan Tuhan Tahu Hati Madurese Alias DM Diana Madurese Ini Saudara Saya Tidak Tahu Apa Maksud Tuhan Kenapa Saya Dari Madura Dibawa Ke Kalimantan Di Pelosok Ini Yang Pasti Kita Ini Dipakai Oleh Tuhan Menjadi Berkat Amin Tretan Ayo Saudaraku Kita Jadikan Hidup Kita Ini Berkat Jangan Sias Siakan Umur Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kita Hidup Ini Ada Kesempatan Saudara Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Untuk Setiap Apapun Sudah Anda Taburkan Yang Sudah Mendukung Pelayanan Membangunan Gereja Dan Saat Ini Saya Dalam Proses Membangunan Gereja Yang Kedua Dan Pastori Saudara Batu Doa dan Dukungan Selalu Dia Nama Dres Akan Membangun Gereja Di Pelosok Pelosok Saudara Yang Tidak Ada Gereja Kristen Biarlah Rumah Tuhan Disitu Berdiri Kokoh Biarkan Nama Tuhan Disitu Dipermudiakan Saya Yakin Dan Percaya Saudara Ada Maksud Tuhan Dibalik Kenapa Harus Saya Yang Dari Madura Tuhan Bawa Ke Kalimantan Ini Kenapa Dan Kenapa Hanya Tuhan 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 Diantara Keterbatasan Yang Saya Miliki Yang Saya Punya Tuhan Lebih Tahu Kelebihan Apa Yang Saya Miliki Saudara Amin Karena Tuhan Tahu Hati Saya Amin Mungkin Secara Alisan Saya Memiliki Keterbatasan Untuk Berkata Kata Tapi Yang Pasti Tuhan Tahu Kelebihan Saya Di Hati Amin Saudara Meskipun Pelayanan DM Ini Dari Nol Semuanya Serba Mandiri Tidak Ada Proposal Sampai Saat Ini Saya Tidak Tahu Besok Ataupun Selanjutnya Mungkin Akan Ada Tetapi Sampai Saat Ini Masih Belum Doakan Saudar Aku Tuhan Memberikan Kesanggupan Tuhan Memberikan Kekuatan Tuhan Mencukupkan Apa Yang Dibutuhkan Dalam Melayani Ini Saudara Karena Saya Tidak Bisa Melayani Seorang Diri Saya Yakin Dan Percaya Kita Dipakai Sebagai Partner Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Kita Semua Dipakai Oleh Tuhan Sesuai Dengan Kemampuan Kita Masing Masing Saudara Amin Inilah Tretan Saya Tidak Pernah Bermimpi Saudara Kenapa Saya Bisa Sampai Di Kampung Ini Saya Tidak Pernah Terpikirkan Saya Menapakkan Kaki Di Tempat Ini Di Kampung Ini Saya Tidak Pernah Ada Saudara Sekandung Sedarah Kenalan Temen Tapi Tuhan Bawa Saya Kesini Dan Sampai Saya Membawa Anak Saya Kesini Dan Saya Bersyukurnya Adalah Tuhan Membawa Dan Menjadikan Saya Ini Alatnya Tuhan Dan Menjadikan Saya Seorang Ibu Yang Membawa Anak-anak Saya Dan Saudara Saya Hidup Di dalam Pertobatan Semua Dan Menjadi Laskar Kristus Saudara Mana Satunya Tadi Lagi Ibit Satu Disini Mana Oh Itu Dia Di Gergaji Kita Menanam Pohon Bunga Maksudnya Saudara Di depan Gereja Dan Ini Saudara Penampakan Gereja Pertama Gereja Pertama DM Melalui Media Sosial Yaitu Youtube Facebook IG Gereja Pertama Ada Tadi Yang Satu Lagi Tadi Mana Ada Tadi Ada Ibu Satu Yang Masih Lebih Bagus Bibit Ini Satu Lagi Citung Dua Telok Oh Yaudah Itu Aja Ditanam Semua Tuhan Pakai Dengan Caranya Masing Masing Saudara Yang Penting Kita Jadi Anak Tuhan Kita Jadi Hamba Tuhan Ini Enggak Batam Pinang Sini 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 Itu ada Ijo Tanam Sini Hidup Sini 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 Duduk Lurusin Situ Nah Saudaraku Dulu Banyak Yang Sanksi Bener Enggak Sih Ibu Diana Ini Membangun Gereja Ya Banyak Yang Meragukan Gitu Dari Sekian Banyak Hamba Tuhan Apalagi Saya Ini Seorang Wanita Masuk Kampung Bener Enggak Bener Enggak Sih Budian Ini Jujur Bener Enggak Sih Budian Ini Membangun Gereja Di Pedalaman Bener Enggak Sih Sampai Ada Beberapa Orang Yang Datang Ketempat Ini Sudara Survei Langsung Dan Puji Tuhan Saya Jujur Dan Puji Tuhan Beliau Datang Sendiri Melihat Sendiri Keadaan Disini Dan Puji Tuhan Sampai Detik Ini Biarlah Kejujuran Ini Tetap Saya Melayani Tuhan Sampai Nafas Saya Terakhir Intinya Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Tuhan Menyediakan Rumah Roti Saya Sendiri Dan Saya Yakin Percaya Tuhan Yang Menyediakan Segala Sesuatunya Yang Saya Butuhkan Dalam Melayani Bahkan Pembangunan Rumah Tuhan Dimanapun Tuhan Gerakan Tuhan Pakai Saya Untuk Melayani Perintisan Penginjilan Bahkan Pembangunan Gereja Pokoknya Dimanapun Saudaraku Saya Ikhlas Saya Tulus Semoga Tuhan Menguatkan Tuhan Mencukupkan Tuhan Menyertai Yang penting Sabar Ikhlas Jalani Syukuri Tulus Hati Amin Terima kasih Salam Dalam Kristus Yesus Tuhan Semberkati Bagi Anda Yang merasa Terberkati Dari setiap Pelayanan Bahkan Kesaksian Di Diana Mandurasi Channel Yang ada Di Youtube Ya Saudaraku Anda bisa Lihat Bahwa Begitu Banyak Pelayanan Pelayanan Bahkan Kesaksian Dan Apapun Yang saya Lakukan Dalam Pelayanan Saudaraku Anda Bisa Lihat Di Youtube Di Facebook Dan Juga Di IG Saya Juga Baru Di dalam TikTok Saudara Kalau Di TikTok Akun Saya Akun Satu Untuk Firman Tuhan Akun Kedua Untuk Puji Pujian Dan Sebagainya Saudaraku Bijak Bijak Lah Anda Dalam Bersosial Media Hati Hati Tetapi Saudaraku Kiranya Saya Berdoa Kasih Tuhan Menyertai Kita Semua Amin Shalom ak Engin Satu Si Pak 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 Pak